Kecamatan Ciklet merupakan sentral produksi utama cegah dan produk turunannya di Kabupaten Garut. Dengan luas areal penanaman mencapai 945 hektare dan 30 persennya berada di Desa Linggamani. Salah satu potensi produk turunannya adalah industri pedesaan minyak atsiri daun cegah. Berdasarkan observasi awal, terdapat kurang lebih 50 petani pelaku usaha penyulian minyak daun cegah di Desa Linggamani. Salah satunya adalah PT ATP yang merupakan perusahaan startup yang memulai bisnis pengolahan cegah sejak tahun 2020 dengan alat penyulingan dari besi dan kapasitas dua pintar untuk satu kali produksi. Melalui program Matching Fund Kedai Reka, kerjasama antara UNPAD dan PT ATP berupaya meningkatkan kuantitas dan kapasitas produksi dengan program BMC dan pengadaan alat penyulingan stainless steel dengan kapasitas satu ton. Mulai dari proses penyapuan, pengumpulan daun, Hingga proses pengangkutan bahan baku daun cegah ke lokasi penyulingan. Distribusi bahan baku menuju tempat penyulingan mulai dilakukan. Berikut merupakan proses pelatakan dan penataan bahan baku ke tempat penyulingan. Proses memasukkan bahan baku ke dalam ketel penyulingan. Proses meratakan bahan baku ke dalam ketel penyulingan. Serta proses pelapisan sisi ketel menggunakan lumpur untuk menghindari adanya uap yang keluar saat ketel ditutup. Setelah minyak daun cegah didapatkan, minyak kemudian dipisahkan dari air menggunakan kain monel dan diuji kadar higienolnya sebelum akhirnya dipasarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!